Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pengadilan negeri Jakarta Barat menggelar sidang perdana kasus dugaan penisahan agama yang menjerat mantan menteri pemuda dan olahraga Roy Suryo. Dalam pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Roy Suryo mengajukan keberatan atas isi dakwaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Dalam sidang perdana kasus penerdaan agama terdakwa mantan menpora Roy Suryo, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo dengan tiga pasal berlapis. Yaitu pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian karena dianggap sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa benci atau permusuhan antara individu. Selain itu, Roy Suryo juga didakwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 2 diuntuk pasal 45A Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 serta pasal 156A KUHB tentang penodaan agama. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum Roy Suryo, Elsa Sarif, mengajukan keberatan karena dakwaan dinilai tidak sesuai fakta. Menurutnya Roy Suryo hanya melakukan ripos atau mengunggah ulang foto meme Stupa Sandi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Sidang dilanjutkan Rabu pekan depan. Dari Jakarta, Abdul Ghani, Ainews, melaporkan.